Setelah lama melakukan pengejaran, tim Resmob Satreskrim Polres Blora akhirnya mengamankan warga Blora bernama Kuswanto yang tidak lain adalah pelaku curanmor kelas kakak. Kuswanto ditangkap bersama sang penada asal Bojonegoro, Jawa Timur bernama Kristiawan di salah satu tempat hiburan di kota Semarang. Di hadapan petugas, Kuswanto mengaku melancarkan aksinya sendirian. Bermodalkan kunci letter T yang menggondol motor yang terparkir di rumah, pertokohan, dan juga pasar. Penangkapan kedua tersangka merupakan pengembangan dari kasus curanmor lalu dengan enam tersangka serta barang bukti 38 sepeda motor dan dua unit mobil. Dari situlah petugas kemudian mengamankan kedua tersangka yang sedikitnya sudah melakukan pencurian sebanyak 18 kali di Blora. TKP-nya semuanya ada di wilayah Kabupaten Blora dan ini sedang kita kembangkan untuk barang bukti yang bisa kita amankan sementara baru empat kendaraan kemudian tim reser-ser kami sedang lakukan pengembangan lagi untuk mencari barang bukti yang lain yang belum ditemukan. Pelaku menjual motor hasil curiannya melalui online dengan media sosial serta langsung melemparkan ke penada di kawasan Demak. Nilai jual per motor berkisar mulai dari 2 sampai 3 juta rupiah. Petugas menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor untuk dapat membawa surat kelengkapan dan mencocokkan di Mapolres Blora. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.